Mars Ekel Muda atau Marsda TNI Imade Susila Adhiana secara resmi mengemban tugas sebagai Komandan Sekolah Staff dan Komando TNI Angkatan Udara atau Dansesko AU. Marsda Imade Susila Adhiana menggantikan Marsda TNI Eding Sungkana. Upacara serah terima jabatan atau sertijab dipimpin langsung oleh Kepala Staff Angkatan Udara Marsa Ekel TNI, Tony Harjono. Apangan upacara, pasukan disiapkan. Rabu pagi 30 Oktober 2024, upacara serah terima jabatan Komandan Sesko AU digelar di lapangan Widya Ambara Sesko AU Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Upacara dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi di lingkungan TNI AU dan sejumlah tamu undangan. Kepala Staff Angkatan Udara Marsikal TNI, Tony Harjono bertindak sebagai Inspektur Upacara dan secara resmi melantik dan menyematkan pangkat serta memberikan pataka pusara Sesko AU, pragnya para Marta Jaya kepada Komandan Sesko AU yang baru Marsda TNI Imade Susila Adhiana menggantikan Marsda TNI Eding Sungkana. Marsda Eding Sungkana adalah seorang perwira tinggi TNI AU, seorang penerbang helikopter TNI AU dari Kuningan, Jawa Barat. Marsda Eding adalah lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1989 dan mulai menjabat Dan Sesko AU ke-45 sejak 11 Januari 2024. Sebelum menjadi Dan Sesko AU, berbagai jabatan strategis telah diembannya selama di TNI AU. Sedangkan Marsda TNI Imade Susila Adhiana, yang kini menjabat sebagai Dan Sesko AU ke-46, berasal dari Tabanan Bali, adalah lulusan Akabri tahun 1990. Sebelumnya, ia menjabat sebagai As Komplek Kasau. Mengawali karir di militer sebagai seorang penerbang pesawat tempur Hauk MK-53, Marsda TNI Imade Susila kerap mengemban tugas strategis di lingkungan TNI AU. Dalam sambutannya, Kasau menekankan pentingnya beradaptasi dan berinovasi untuk memperkuat sistem pertahanan negara menghadapi dinamika global yang semakin kompleks dan penuh ketidakpastian. Bagi TNI Angkatan Udara, bertransformasi sesuai dinamika perubahan adalah sebuah keharusan. Hal itu penting untuk mewujudkan TNI Angkatan Udara yang adaptif, modern, profesional, unggul, dan humanis. Dengan TNI Angkatan Udara yang ampuh, saya optimis kita akan menjadi Angkatan Udara yang mampu menjawab berbagai tantangan peperangan modern yang semakin dinamis dan sulit diprediksi. Namun, saya perlu menekankan bahwa transformasi ini tidak hanya sekedar akusisi halusista yang modern, tetapi yang lebih penting adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, selaku pimpinan TNI Angkatan Udara, saya selalu menjadikan peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya melalui pendidikan sebagai prioritas utama. KSAU berpesan dengan moto praginya para Marta Jaya atau ilmu pengetahuan pangkal kemenangan, Sesko AU harus berkomitmen untuk memberikan pendidikan terbaik kepada para peserta didik untuk mencetak pimpinan TNI Angkatan Udara yang siap menghadapi tantangan di masa depan.